Intro Sebuah motor Scoopy ditemukan tergeletak di tengah area persawahan, tepatnya di desa balik kecamatan Trawas, Jawa Timur. Diketahui motor itu milik seorang warga Tulung Agung yang diduga tersesat lantaran menderita gangguan mental. Pemilik motor tersebut diketahui mengalami depresi semenjak diceraikan oleh sang isri. Pasalnya motor berkelir hitam dan merah bernomor polisi AG2739RDB itu terdampar di sawah jauh dari jalan raya. Hal itu kemudian menjadikan warga sekitar bertanya-tanya. Hanya ada akses jalan setapak, jarang sekali dilintasi oleh kendaraan. Karena teman menemukan pemiliknya di lokasi, warga pun memikul motor tersebut ke jalan raya. Kapolsek Trawas, Ibtu Sutakat, mengatakan motor misterius itu telah diamankan di Mapolsek. Berdasarkan pelacakan plat nomor, diketahui pemiliknya adalah warga Dusun Bolu, Desa Ngepoh, kecamatan Tanggung Gunung, Tulung Agung, Jawa Timur. Menurut Ibtu Sutakat, motor tersebut ditinggal begitu saja oleh pengendaranya. Pemilik mengalami gangguan mental akut. Terakhir kali, dia berpamitan hendak ke Bali saat meninggalkan rumah. Dari keterangan keluarga, korban sudah dua kali melakukan hal serupa. Dia berkendara sesukanya dan meninggalkan motor di sembarang tempat. Setelah kejadian di Trawas kemarin, si pengendara belum diketahui berada di mana. Ibtu Sutakat memaparkan gangguan mental yang dialami korban akibat depresi mendalam. Itu terjadi semenjak dia bercerai dengan istrinya. Kondisi demikian membuat pria itu linglung dan sering berkendara tanpa tujuan yang jelas.